Untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus tahu adalah kita harus tahu dalam segitiga, jika kita memiliki sebuah segitiga seperti ini dengan pusatnya adalah titik O, kemudian kita memiliki sebuah garis singgung garis yang berwarna merah seperti ini maka sudut antara garis singgung dengan jari-jarinya atau jari-jarinya itu yang berwarna hitam itu akan membentuk sudut 90 derajat sehingga pada soal ini kita tahu sudut antara garis AT dengan OT ini akan membentuk sudut 90 derajat ini adalah siku-siku atau 90 derajat kemudian kita juga harus tahu pada segitiga total sudutnya itu adalah 180 derajat nah disini kita memiliki sebuah segitiga yaitu segitiga OHT jika kita gambar ulang segitiga OHT-nya kita akan mendapatkan segitiga seperti ini ini adalah H, ini adalah O, dan ini adalah T dengan sudut HOT ini adalah 100 derajat kemudian jika kita perhatikan dengan seksama garis HO merupakan garis jari-jari dan OT juga merupakan jari-jari sehingga kita tahu segitiga ini merupakan segitiga sama kaki seperti ini sehingga dengan kata lain sudut antara OHT dengan sudut HTO ini yang saya tandai ini memiliki sudut yang sama nilainya kita akan sebut sudut ini nilainya adalah sudut A jadi disini sudut A dan di bawah juga sudut A sehingga dengan menggunakan sifat segitiga tadi kita tahu total sudutnya untuk segitiga itu adalah 180 derajat maka kita akan mendapatkan sudut A ditambah dengan sudut A ditambah 100 derajat itu adalah sudut HOT-nya nilainya akan menjadi 180 derajat sehingga kita akan mendapatkan 2A itu sama dengan 80 derajat dan nilai A itu adalah 40 derajat maka karena nilai A itu sudutnya adalah 40 derajat jika kita perhatikan pada gambar lagi kita tahu garis sudut yang berwarna biru ini nilainya adalah 40 derajat sedangkan totalnya tadi kita punya OTA itu sudutnya 90 derajat jadi untuk mendapatkan sudut X kita tahu sudut OTA itu ini sama dengan sudut A yaitu yang tadi 40 derajat ditambah dengan sudut X sehingga sudut OTA itu akan menjadi 90 derajat sama dengan 40 derajat ditambah X kita akan mendapatkan nilai X-nya adalah 90 dikurangi 40 atau 50 derajat maka jawaban yang tepat adalah C sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya